Berikutnya kita akan informasi dari sejumlah daerah di tanah air yang pertama dari insiden kebakaran terjadi pada hari kemerdekaan. Di Gianyar Bali, si jago merah menyamuk di Pasar Seni Ubud Sabtu Siang. Kayak banyak seribu lebih pedagang kehilangan, lapak berjualan. Sabtu Siang, si jago merah juga mengamuk di Pasar Seni Ubud Gianyar Bali. Pedagang dan pengunjung panik dan berlarian menyelamatkan diri ke luar pasar. Sekretaris daerah Gianyar menyebut api diduga berasal dari bagian timur pasar. 21 mobil milik damkar Kabupaten Badung dan Kota Denpasar lantas dikerahkan untuk memadamkan api. Insiden ini membuat seribu lebih pedagang pasar kehilangan, lapak berjualan. Sebagian pedagang menyelamatkan barang dagangan di luar pasar. Pasar Seni Ubud yang ramai dikunjungi turis lokal dan domestik ini pernah terbakar pada 2016. 6 tahun kemudian pasar direvitalisasi menjadi pasar tematik. Hingga satu tahun kemudian diresmikan oleh Gubernur Bali. Berikutnya kita ke Jakarta. Petugas kereta api Indonesia dengan aksesoris merah putih mengadang sejumlah pengendara yang membandel menerobos perlintasan kereta api di kawasan Senin. Petugas yang memakai pita merah putih ini langsung mengadang pengendara motor dan bajai yang akan menerobos perlintasan kereta di kawasan Senin, Jakarta Pusat pada Jumat Sore. Padahal sirine penanda kereta akan melintas sudah berbunyi. Selain mengadang pengendara yang nekat menerobos palang perlintasan, petugas juga membentangkan poster bertuliskan beragam imbauan keselamatan di perlintasan kereta bagi para pengendara. Manajer Humas PTKI Daop 1 Jakarta, Isvan Henry Wintoko menyebut angka kecelakaan lalu lintas akibat menerobos perlintasan kereta hingga pertengahan 2024 jumlahnya 95 kasus. Sementara pada 2023 jumlahnya mencapai 188 kasus. Kita ke daerah istimewa Yogyakarta, kisah haru terjadi saat pasang sepasang pengantin suami istri asal Bali Gito Bang Sumatera Utara hadir dalam kuliah perdana di Universitas Gajah Mada untuk menggantikan mendiang anaknya. Dengan menahan air mata, Imelda Huta Barat menyampaikan pesan di kuliah perdana mendiang anaknya Marsia RM Huta Barat. Tidak seorang diri, Imelda ditemani suaminya Sebastian Huta Barat. Mereka datang dalam kegiatan awal perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada 14 Agustus untuk mewakili putri kesayangan mereka yang telah berpulang pada Juni 17.2024. Marsia, gadis asal sangkat Nihuta Bali Gito Bang Sumatera Utara itu meninggal dunia akibat sakit. Almarhumah diduga mengalami henti jantung secara tiba-tiba. Kedua orang tua Marsia berpesan bahwa kepergian Marsia menjadi pengingat bagi mahasiswa untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjaga kesehatan. Selama, belajar dengan sungguh-sungguh.